Salam sejahtera dalam nama Kristus Saya mau bercerita sedikit tentang penginjilan di Jawa Banyak sekali kita tinggal di Jawa Timur, tinggal di Jawa Tapi kita tidak tahu bagaimana sejarahnya Injil diberitakan di Jawa Dan Anda jangan kaget kalau pernah saya katakan Penginjil-penginjil di Jawa seluruhnya adalah kiai Sebelum para misionaris mampu untuk menjangkau orang Jawa bagi Kristus Banyak kiai-kiai Jawa yang berperan dalam penginjilan kepada orang awam Dan itu tampak bukan teori yang panjang-panjang Bukan teori yang tinggi-tinggi Tetapi dengan kesederhanaan, dengan iman yang kuat Dan dia menunjukkan kuasa Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya Maka kita mengenal siapa itu Kulen di Mojo Warno Ngoro, siapakah itu kiai Ibrahim Tunggul Wulung Yang menjadi Kristen karena dia bertapa di Gunung Kelut Aneh kan, orang bertapa ketemu Yesus Kita mengenal kiai Sadrah di Jawa Tengah Yang menjadi cikal bakal di gereja-gereja Jawa di Jawa Tengah Banyak sekali yang kita melihat bahwa sebenarnya dulu penginjilan disini itu hasilnya orang awam Bukan hasilnya Belanda Nah karena itu Yesus juga menekankan pada ayat selanjutnya Jangan kamu sekedar bangga Karena kamu bisa mengusir setan Tapi lebih bangga karena Lebih bersuka citalah engkau Karena namamu sudah tercatat di surga Amin Yang penting bukan mengusir setan Tapi mengusir setan itu sekedar bukti Bahwa nama kita sudah tercatat di surga Karena kamu diberi kuasa untuk menginjak ular Ular itu bukan ular sawah itu bukan Artinya ular naga yang besar Tapi bukan sinaga Karena sinaga orang batak lain lagi itu Ular naga yang besar itu Yang melambangkan oknum lucifer Oknum setan Sudah dikalahkan ketika Yesus disalibkan di kalafari Dan itu menjadi jaminan Karya misi kita ke depan Menjadi jaminan karya misi kita ke depan Saya ingin menceritakan Tentang Kisah dari pertobatan Kiai Sadrah Kiai Tunggul Wulung dan Kiai-Kiai Jawa Yang menjadi penginjil-penginjil peribumi Yang sangat giat mengabarkan injil Pertama kali adalah Kiai Ibrahim Tunggul Wulung Nama aslinya itu adalah Ngabdullah Karena orang Jawa tidak bisa ngomong Afzullah Ain itu tidak bisa Afzullah Maka dibanggil Ngabdullah Tidak bisa ngomong Umar Ngumar Tidak bisa ngomong Ali Ngali Maka si Ngabdullah ini lahir di Cepara Di suatu daerah namanya Juwana sekarang ini Juwono Di sana dia kemudian punya masalah dengan Belanda Karena dia itu orangnya menggerakkan perlawanan pada Belanda Pada saat dia mau dibuang ke Menado Lewat sebuah kapal Kapalnya lagi mampir di Surabaya Orang ini dengan satu cara sendiri Dia kemudian turun Meloloskan diri dari kapal yang mengangkut ke pembuangan Dan akhirnya tiba di kaki Gunung Kelut Di daerah Bitar dan Kediri Saya baru meneliti tentang pertobatan Tunggul Wulung ini Di Pati Karena data-datanya ada di sana Pada saat dia kemudian di daerah Kediri Rupanya Tunggul Wulung ini seorang kiai Islam Abdullah ini seorang kiai Islam Tapi kiai-kiai Islam pada saat itu sangat dipengaruhi dengan kebatinan Dengan kisah-kisah dongeng-dongeng Folklor cerita rakyat orang Jawa Yang rupanya dipengaruhi oleh mitos Ratu Adil Rupanya dia dipengaruhi oleh Primbon Joyoboyo Saya kotbahkan disini bukan saya menyuruh anda percaya pada Primbon Ini ceritanya sampai bagaimana Tunggul Wulung kok jadi Kristen Ini persoalan Karena penting tidak ada penginjil yang menginjili dia Tidak ada pendeta yang menginjili dia Kok jadi Kristen hanya dengan bertapar di Gunung Kelut Kan aneh kan Nah Sayam kemudian melacak kisah-kisah tentang pengharapan misianis orang Jawa Pada abad ke-19 Orang Jawa mengharap-harapkan akan datangnya seorang Ratu Adil Politik Sang Eru Cokro Tapi di pihak lain ada Ramalan Joyoboyo yang mengartikan bahwa Ratu Adil Eskatologis yang akan datang Itu namanya adalah Isarohullah Imam Mahdi Ini ada Dalam Primbon Joyoboyo itu ada Ini digambarkan Nanti itu mekaneng akhir jaman Katanya ini dalam kitab itu saya baca Ingat loh ini bukan Alkitab untuk diimani loh Ini sekedar cerita yang melatar belakangi Kenapa Abdullah jadi Kristen Kan Tuhan bisa mengundang orang ke hadiratnya dengan berbagai macam cara Dan terikat pada zaman pada saat itu Dimana digambarkan dalam buku itu Ngantitu mekaneng ra akiring jaman Akhir jaman iku alamati Itu akan datang dengan cara apa Salah satu munculnya dajal Dajjal Anda tahu dajal itu anti Kristus Yang dicatat dalam surat Yohanes itu Anti Kristus Anti Kristus itu bahasa Inggris Anti Christ Bahasa Yunani Anti Kriston Bahasa Arabnya Masihid dajal Jadi dajal itu akan datang pada akhir jaman Yang bisa mengalahkan dajal ini Nabi Isa Nabi Isa al-Masih Jadi dajal itu akan datang pada akhir jaman Matanya satu ada di baduk sini Ini cerita Dungeng Kemudian dajal itu prajuritnya kebanyakan kaum perempuan Makanya hati-hati jadi perempuan Jangan-jangan jadi muridnya dajal nanti Dajjal itu anti Kristus Akan datang pada akhir jaman Sampai kemudian Isa diturunkan Untuk mengalahkan dajal ini Karena itu Kalau anda tanya kepada orang Islam Salah satu doanya itu berbunyi Allahumma inni audubika Min azzabil kubur Wa min fitnatil masihid dajal Ya Allah saya berlindung kepadamu Dari siksanya kuburan Siksa alam kubur Dan dari fitnahnya anti Kristus Masihid dajal Kalau orang Islam mendengar Masihid dajal Pulau kuduknya langsung berdiri Lalu ingat pada Nabi Isa Yang akan mengalahkan dajal Tapi kalau Isa mendengar anti Kristus Ya tidak ada nilainya apa-apa Kita harus anti Kristus Supaya kita tidak di Kristankan katanya Jadi bahasa itu penting pengaruhnya Artinya ya itu-itu juga Anti Kristus itu ya dajal itu Nah rupanya cerita eskotologi Islam Kedatangan Isa pada akhir jaman itu Mempengaruhi orang Jawa Tekane dajal Joma jujo Ini orang Jawa Joma jujo itu Ya jud wa majud Bahasa Arab Bahasa Ibraninya Gok dan magok Itu di kitab wahyu itu Gok dan magok Itu di Arabkan Ya jud Dan majud Jadi ya jud itu Gok Ma jud itu Magok Wah itu kan Dan ya jud wa majud Karena ilatnya orang Jawa Jadi jo maju Seperti orang Jawa menyebut La khaula wa la kuwata Wolo wolo kuwata Ini kan orang Jawa gitu Memang gak bisa ya gak salah lah Biar saja Isa ini ngono Lajo ma jujo datang Lalu kelabang kures Nah ini Kelabangnya itu yang Yang panjang itu Binatang kaki seribu itu Lambangnya setan itu Itu masih ditambahi kures lagi Kures itu suku nabi yang Sangat kafir Mengkafiri ajaran yang benar Lalu jarang ireng Anye pa'i gunung-gunung Yaiku Prabu Joyoboyo Katanya Jadi Prabu Joyoboyo Akan datang Sang eru cokro Nganti kuku ting jaman Rawwe kanjeng nabi isa Rohullah Dadi imam mati Ratu adil Akhir jaman Ini Cerita ini yang sangat Mempengaruhi ngabdolak Sampai kemudian Dia mencari-cari Ratu adil itu siapa Coba Tidak ada pendeta loh Ini yang cerita Makanya sebetulnya Pendeta itu harus Menghormati kebudayaan Karena dengan kebudayaan Kita sering dibukakan Pintu masuk Agar injil diterima Di setempat Tanpa mengalami gejolak Kemudian dia naik Ke gunung gelut Kok yandilalah Kersaning Gustialah Dia ketemu dengan Seorang pertapa wanita Namanya Indang Sampurnawati Ini bukan komik Ini sejarah Ini sejarahnya Jawa menjadi Kristen Sejarahnya Jawa Timur Menerima injil Sampai disana Kagumlah Sang Abdullah ini Dengan pertapa Perempuan Apa yang engkau Cari disana Saya mau bertemu Dengan ratu adil Kenapa harus Di gunung gelut Karena Prabu Joyoboyo Pernah berjanji Akan datang Dan memelihara Abdinya disini Dongeng lagi Tanpa tau Dongengnya Masyarakat kebiri Kita gak tau Ceritanya ini Jadi ketika Katanya Joyoboyo Itu hilang Katanya orang Jawa Mukso Padahal itu salah Mukso itu kan artinya Manusia yang sudah Manunggal dengan Tuhan Dalam terminologi Hindu Mukso Dalam bahasa Hindu Tapi orang Jawa Diharani Mukso Salah-salah didik Ya biar Kemudian ketika Joyoboyo itu Musnah hilang Dua abdinya Yang pertama Namanya Kiai Doko Dan yang dua Adalah Kiai Doho Kiai Doho Itu artinya Jadi demitnya Kota Kediri Namanya adalah Butolo Coyo Tanya orang Kediri Mesti Tawil Tanya ini Di depannya Hotel Penataran Itu ada keluarga Tan Kun Sui Itu orang Tionghoa Yang sangat Sangat Mengembangkan Kebudayaan Jawa Pada saat itu Pada zaman Belanda Namanya Tan Kun Sui Sekarang ahli warisnya Menjadi teman saya Orang Katolik Namanya Dokter Sucah Yogani Jadi saya banyak Menerima Nasa-naskah Tan Kun Sui itu Ada yang bahasa Cina Ada yang bahasa Jawa Ada yang bahasa Apa ini Belanda itu Ada dari Dokter Ini Dokter Gani Nah digambarkan Ketika Butolo Coyo Menunggu Kota Kediri Katanya orang sana Danyange Kota Kediri Lalu satunya Kiai Doho Itu menjadi Tunggululung Bendera hitam Kebiru-biruan Menunggu Gunung Kelut Nah menurut Dongeng Dongeng lagi Katanya Joyo Boyo Akan datang Lewat Gunung Kelut Maka si Abdullah ini Pergi ke Gunung Kelut Ketemulah dengan Endang Sampurnawati Anaknya Bupati Kediri Tujuannya Sama Saya mau Menyongsong Ratwadil Katanya Ya sudah Kita naik Bersama-sama Tapi zaman dulu Orang ilmu Ketemu dengan orang ilmu Mengadu ilmu Karena setan kan suka Mengadu orang Seperti mengadu jangkrik Dia tanya Wahai Siapa namamu Nama saya Adalah Abdullah Dan saya sekarang Menjadi Tunggululung Karena Sayalah yang akan Menghadirkan Juru Selamat ke bumi Yaitu Prabu Joyo Boyo Jadi Juru Selamat itu Prabu Joyo Boyo Katanya Tetapi itu Bukan final Katanya Masih ada Juru Selamat Yang lebih besar Siapa dia Saya tahu Katanya Saya juga tahu Jadi Tidak mau kalah Lalu mereka Berdebat ilmu Dengan cangkriman Ini aneh Abad 19 Itu memang aneh-aneh Banyak orang aneh-aneh Dia tanya Coba Kamu tebak ilmu saya Apa Ono kemiri Tiba saiki Keno dijubuk Dek wingi Oh boy Seperti anak kecil Zulanan Ono kemiri Ada buah kemiri Jatuh sekarang Tapi bisa diambil kemarin Apa Si Tunggul Wulong Bisa jawab itu Oh gampang Katanya Terus satunya lagi Kalau gitu Kamu juga jawab Pertanyaan saya Apa Ratu Adil Rawuh Mertamu Tamu Mbak Ge Ake Kang Ditamuni Sebiting Tanpo Sangu Apa Tamu datang Ya bertamu Ratu Adil Datang bertamu Anehnya Yang bertamu itu Malah Menyilahkan Yang ditamui Jadi bukan Monggo-monggo itu Bukan dari Tuan rumahnya Tapi justru Ratu Adil itu Datang Untuk menyilahkan Pada Tuan rumah Dan Satu catatan Sepeserpun Dia tanpa bekal Siapa dia Dua-duanya Spontan menjawab Kanjeng Nabi Isa Rohullah Loh kok bisa Diuraikan ilmunya Ada kemiri Jatuh kemarin Tapi Jatuh sekarang Tapi sudah Dapat dipetik kemarin Artinya apa Seluruh Nabi-nabi Di dunia ini Mengharapkan Kedatangan Isa Al-Masih Sebagai juru selamat Dia adalah Ibrahim Musa Daud Sulaiman Semua mendatangkan Isa akan datang Sebagai juru selamat Tetapi sebelum juru selamat Datang Ibrahim Musa Iska Ismail Sudah keburu mati Lalu ketika Yesus datang Sekarang inilah Orang-orang Yang menjadi pengikutnya Itu menyambut dia Tapi karena Ibrahim Yang mendahulunya Yang datang kemarin Sudah benar-benar Mengharapkan Kedatangan Sang penyelamat Maka dia Ikut diselamatkan Artinya Kemirinya Walaupun baru Tibo Saiki Juru selamatnya Walaupun baru Datang sekarang Tapi Ibrahim Yang mengharapkan Namanya Iska Yang mengharapkan Kedatangannya Ismail Yang menyerukan Kedatangannya Daud Salomo Yang menginginkan Kedatangannya Diselamatkan Oleh Isa Al-Masih Coba Tidak ada pendeta Yang ngajar Loh ini Siapa yang ngajar Saya percaya Roh Kudus Yang mengajar Amin Loh ini sejarah Sudara Lalu ganti Ditanya Siapakah Ratu Adil Yang datang Bertamu Isa Al-Masih Kok bisa Dia datang Kepada Milik Kepunyaannya Tapi Milik Kepunyaannya Menolak Dia Karena itu Dia malah Datang Menyilahkan Pada orang-orang Yang didatangi Tatkala Dia berkata Marilah Padaku Hai Kamu Yang letih Lesu Dan berbeban Berat Aku akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Sebiting Tanposangu Dia datang Bukan sebagai Raja Raja dunia Dengan Segala macam Bondo Bandu Kekayaan Tetapi Dia datang Benar-benar Sebagai seorang Yang papa Agar dia bisa Mengangkat Kepapaan Dan Kemiskinan Kita Kedua orang Sepakat Kalau gitu Yang kita Tunggu sama Yaitu Yesus Kristus Dia naik Ke gunung Kelut Selama Tujuh tahun Tidak macam-macam Tujuh tahun Coba Kita semua Ini tinggal Datang hari Minggu Kok sulitnya Setengah mati Padahal datangnya Tidak sampai Dua jam Itu tujuh tahun Betapa sulitnya Orang-orang Di luar Mencari Tuhan Lalu Menurut Ceritanya Pendeta Jelesma Yang menjadi Penginjil Orang Belanda Di Mojo Warno Tahun 1848 Ketika Gunung Kelut Meletus Di bawah Tikar Semedi Atau Sembayangnya Abdullah Yang menamakan Diri Tunggul Wulung Tadi Ada Sepuluh Perintah Tuhan Dia turun Dan merasa Ini adalah Jawaban Dari doa Saya Tapi Dia bertanya Kepada Sampurnabati Yang akhirnya Jadi istrinya Kenapa Kita tidak Ketemu Dengan Prabu Joyoboyo Mungkin Dia memang Tidak Datang Dia sekarang Sudah Dikubur Di lemah Sana itu Dan Kuburannya itu Jasadnya Sudah menjadi Tanah Tanahnya Ditanduri Ketela Dan ketelanya Kita makan Bersama-sama Karena Joyoboyo Memang Tidak Pernah Datang Siapa Yang datang Yang datang Adalah Isa Rohullah Yaitu Yesus Kristus Tetapi Ilmu-ilmunya Belum Dibuang Sudara Orang Jawa Waktu itu Punya Opok-opok Luar biasa Atau Opok-opok Opok-opok Itu Kasekten Keris Macem-macem Supaya Dia itu Jadi Orang Dukdeng Sakti Mondroguno Orang Terdas Tapak Paluning Pandesi Saning Gurindo Jadi Dipasar Orang Terdas Dibacok Orang Terdas Tapi Dia Mati Kira-kira Kemudian Dia datang Kepada Pendeta Belanda Namanya Jelesma Di Mojo Warno Wah Dia bikin Bener Jelesma Itu Dia datang Si Tunggul Wulung Itu Mangkring Tau Mangkring Nggak Dia duduk Tanpa Sopan Di atas Jendela Dan Biasanya Karena Dia memakai Aji-ajian Panglemonan Itu Orang Tidak Tahu Dia Cuman Masa Saya disuruh Berguru Kepada Pendeta Belanda Nggak Masuk Akal Saya kan Anti Belanda Kok disuruh Belajar Pada Orang Belanda Ini Nggak Masuk Akal Kemudian Ketika Dia itu Duduk Di atas Jendela Sang Pendeta Rupanya Diberikan Hikmat Tuhan Tahu Padahal Biasanya Nggak Tahu Kenapa Kamu Ada Di situ Saudara Turunlah Rumah Ini Terbuka Untukmu Wah Dia Setengah Mati Pendeta Ini Lebih Sakti Dari Saya Padahal Dulunya Nggak Sakti Hanya Gara Gara Dia dicobai Tuhan Kasih Kesaktian Sesaat Setelah Itu Hilang Lagi Nanti Kalau Orang Sakti Selamanya Kemudian Yang Dimuliakan Bukan Tuhan Tapi Dari Kita Itu Iblis Kan Caranya Gitu Akhirnya Dia Bertekuk Ludut Kepada Jeles Semar Berdirilah Di sana Jangan Menyembah Saya Apa Yang Kamu Dapatkan Dari Hasil Spiritual Mu Itu Sekarang Sudah Ketemu Dengan Yesus Dan Yesus Itulah Ratu Adil Akhirnya Dia Mengabarkan Injil Di Daerah Malang Kepanjen Namanya Desa Timoro Di Daerah Sana Pandaan Namanya Junggo Kemudian Dia Balik Ke Jawa Tengah Mengabarkan Injil Di Jawa Tengah Dua Tahun Kemudian Dia Dibaptis Oleh Jelesma Dan Dia Ketemu Dengan Nyonyah Anting Yang Adalah Ketua Pengadilan Negeri Semarang Namanya Landrat Semarang Nyonyah Anting Itu Adalah Seorang Hakim Yang Sangat Terbeban Untuk Penginjilan Pada Suku Jawa Lalu Ketemulah Dia Dengan Tunggul Wulung Saya Memberimu Alkitab Terjemahan Bahasa Jawa Hasil Dari Kerja Doktor Bruhner Seorang Misi Baptis Di Semarang Dari Bacaan Alkitab Itu Ketemulah Dengan Keluaran Pasal 20 Yang Persis Sama Dengan Tikar Sembayang Coba Kalau Roh Kudus Sudah Memanggil Orang Luar Biasa Amin Roh Kudus Luar Biasa Jadi Kalau Misalnya Kita Tidak Mau Bergerak Dia Bisa Bergerak Sendiri Kalau Anda Tidak Mau Menjadi Duta Duta Bagi Injil Kerajaannya Dia Bisa Dengan Caranya Sendiri Menyelamatkan Suku Suku Bangsa 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 Dan Setiap Orang Untuk Datang Kepada Allah Ini Kisah Ini Menunjukkan Tentang Campur Tangan Allah Bahwa Bumi Yang Kita Injak Ini Juga Bumi Yang Diberkati Tuhan Dia Datang Ke Jawa Tengah Menjadi Cikal Bakal Dari Gereja Yang Sekarang Ini Ada Di Kayu Wapu Di Pati Kemudian Di Banyutowo Di Tempat Tempat Lain Karena Apa Salah Satu Dari Campur Tangan Allah Pada Kiai Yang Namanya Tunggul Wulung Ketika Dibaptis Ditambahkan Dengan Ibrahim Tunggul Wulung Kemudian Setelah Itu Dia Mengabarkan Injil Luar Biasa Sampai Seorang Misionaris Belanda Namanya Peter Jan Dia Mengatakan Tidak Pernah Di Antara Misionaris Bangsa Kita Yang Mampu Berjalan Kaki Selama 25 Hari Dari Jakarta Semarang Bolak Balik Kalau Bukan Kiai Jawa Ini Karena Itu Belanda Respek Dengan Kerjanya Tunggul Wulung Sampai Kemudian Tunggul Wulung Waktu Itu Menjadi Penginjil Yang Luar Biasa Di Jawa Tengah Apa Keistimewaannya Dia Buang Segala Kesektian Dia Buang Jimat Jimat Dia Lepaskan Ketergantungannya Pada Kuasa Kuasa Jahat Sebelumnya Tatkala Membabat Hutan Di Daerah Bondo Bondo Di Daerah Pati Ini Kalau Saudara Mau datang ke sana Saksi-saksi hidupnya Masih ada Tulisan-tulisannya Masih ada Dan Ini Sedang Diteriti oleh Seorang Sarjana Belanda Ini Doktor Hukma Dia Menulis Tentang Teologi Protestan Abad 19 Jadi Diteriti Tentang Bagaimana Penginjilan Di Jawa Ini Maka Disana Di Bondo Itu Tidak Ada Satupun Dari Orang-orang Di Sekitarnya Yang Berani Lewat Hutan Disitu Ini Hutan Itu Kalau Katanya Orang Jawa Alas Gung Liwang Liwung Jal Momoro Jal Mati Kalau Datang Situ Siap Mati Tapi Yang Namanya Tunggul Wulung Dengan Kuasa Yang Dibaca Dari Injil Lukas Tadi Bahwa Iblis Iblis Tunduk Kepada Tuhan Dengan Nama Tuhan Dia Hanya Datang Dengan Keyakinan Dan Iman Bahwa Yesus Kristus Adalah Ratu Adil Dia Masuk Ke Hutan Lalu Murid Murid Dia Diajari Berdoa Waktu Itu Doanya Orang Tidak Bisa Panjang Panjang Doanya Itu Asalkan Singkat Yang penting Ngerti Doanya Itu Begini Allah Putro Allah Roh Suci Allah Tetelunekang Tunggal Dati Sawiji Ini Teritunggal Allah Firman Allah Dan Roh Allah Ketiga Tidganya Adalah Satu Satu Allah Lemah Angker Upas Racun Dati Towo Idigusti Yesus Selaminyo Amin Setan Lari Semua Sudara Sudara Hanya Begitu Di dalam Nama Yesus Itu kan Bahasa Jawa Idigusti Yesus Selaminyo Dengan Ijen Tuhan Yesus Semua Demit Setan Semua Lari Tempat Itu Dibabat Jadi Hutan Jadi Desa Kristen Di Bondo Di Banyutowo Di Kayu Wapu Coba anda lihat sekarang Desa-desa Kristen Satu desa jadi Kristen Tanpa ada gejolak Apa gak hebat itu Sekarang Satu orang jadi Kristen Kesaksian Gereja dibakar Zaman dulu Satu kampung Satu desa jadi Kristen Coba anda lihat Bagaimana sejarahnya Gereja-gereja Kristen Di Peniwen Di Sitiarjo Itu satu desa Nah karena itu Kita menulis sejarah ini Saya ini kepingin apa Orang Kristen menghormati Karya roh kudus Yang telah terjadi Di negeri ini Sebagai apa Sebagai modal kita Landasan kita Cermin kita Untuk mewarisi Semangatnya ke depan Orang Islam kan punya lagu Leri ler Tandure Wesumiler Ta ijo royo royo Itu kan sebetulnya cerita Dakwahnya Sunan Kali Jogo Kita tidak punya Sunan Di Jawa ini Tidak punya Makanya saya bikin Sunan Kulen Penginjil di Mojo Warno Saya angkat Namanya jadi Sunan Kulen Karena kebetulan Dia orang Belanda Lalu kita ciptakan Ini sudah diterbitkan Andi Opset Sejarahnya Kiai Sadra Nah itu Nanti akan terbit lagi Dalam bentuk komik Cerita untuk Anak-anak sekolah minggu Sejarahnya Kiai Tunggululung Sejarahnya Kiai Paulus Tosari Ini kan kita tidak mengenal Sejarah penginjil Di negeri kita sendiri Kalau orang Batak Punya No Mansion Orang Ambon Punya Yosef Kam Maka orang Jawa Juga punya Rasul-rasul Yang sebetulnya Rasul-rasul lokal Tunggululung Sadra Tosari Itu orang-orang lokal Yang sebetulnya Mereka dipakai Tuhan Secara otodidak Luar biasa Nah sudah-sudah yang terkasih Dalam Tuhan Pertanyaan sekarang Kenapa Justru di Gunung Kelut Tunggululung Ketemu Yesus Nah ini Kok tidak di gereja Ketemunya kan aneh Ke Gunung Kelut Kok ketemu Yesus Itu ini Ini kamus teologi Dari mana ini Sekolah teologi Mungkin tidak bisa jawab Kenapa ke Gunung Kelut Kok ketemu Yesus Oh ada cerita yang lebih tragis lagi Seorang carik Di Jawa Tengah Carik itu sekretaris desa Namanya Mas Karyo Dikromo Ini saya Banyak Saya data-data model begitu Karena memang saya teliti Mas Karyo Dikromo Digambarkan seorang Yang suka mencari Ilmu-ilmu tua Dia datang Ke pantai selatan Untuk minta Restu Nyai Rorokidul Tuhu bayangkan Dia bertapa Di pantai selatan Tapi yang terjadi Karena ketulusan hatinya Ada suara Berkata Berkata Misionaris Belanda Tidak bisa mengartikan Sodolanang itu artinya apa Itu perumpamaan Orang Jawa Ke daerah utara Karena daerahnya Kiai Sadra itu Disanalah kamu Akan ditunjukkan Jalan yang benar Kemudian dia datang Kepada Kiai Sadra Rupanya Kiai Sadra itu Dulu juga lulusan Pesantren di Jawa Timur Ini menarik Ceritanya seperti komik Tapi fakta ini Ketemu di Jawa Timur Setelah dia tamat Dari pesantren Di Ponorogo Dia disuruh berguru Pada guru ilmu Namanya Kiai Kormen Di Semarang Kiai Kormen Dalam sebuah perdebatan terbuka Telah dikalahkan Oleh Tunggul Wulung Ketika dia minta Pak Kiai Saya mau jadi murid Anda Tidak usah Tidak usah Karena saya sudah menjadi Murid dari guru saya Siapakah dia Kiai Tunggul Wulung Ilmu apa Yang Tuhan ku miliki Ilmu Isa Ilmu Isa itu Tidak perlu sulit-sulit Karena kita percaya Dengan iman Kita akan bisa Masuk surga Ilmunya Ratu Adil Isa Rohullah Katanya Coba Ini masuk akal apa enggak Kesegorokidul Akhirnya jadi Kristen Coba Ini gimana ini Kamus teologinya Luteran Kalvinis Katolik Tidak bisa jawab Kesegorokidul Kok ketemunya Tuhan Yesus Ke Gunung Kelut Kok ketemunya Tuhan Yesus Ternyata apa Sudara-sudara Itu menunjukkan Penguasa-penguasa Sudah dikalahkan Penguasa-penguasa udara Sudah ditundukkan Dan saat itu Terbuka injil Kerajaan Tuhan Kenapa di Gunung Kelut Karena di sana Ada Tunggul Wulung Yang menunggu kawahnya Gunung Kelut Yang sangat menakuti Orang Blitar dan sekitarnya Walaupun saya sebagai orang Blitar Tidak pernah takut Di Kediri Butolo Coyo Menurut kepercayaan Sangat menakutkan Orang-orang Kediri Sekorokidul Ada nyirorokidul Itulah yang oleh Orang-orang karismatik Disebut Roh-roh teritorial Jadi roh-roh teritorial Itu ditundukkan Oleh kuasa Yesus Dan sejak itu Injil Diberitakan Maka Setiap Pintu-pintu Rumah Terbuka Pintu-pintu Hati terbuka Dan setiap orang Berlutut Dan bertelut Dan mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Waduh Ini Ceritanya Ini kok mirip Komik Tapi kok sungguhan Ini kan tokoh Sejarah Sudara Artinya Bahwa kita Menyilahkan Roh Kudus Bekerja Dalam Kita semua Bahwa dia punya Cara yang ajaib Cara yang Luar biasa Bahkan Alkitab Katakan Berbahagialah Karena dia Sudah Memberikan ini Kepada orang Yang sederhana Bukan kepada Orang yang Bijak Diberikan kepada Tunggul Wulung Kepada Sadra Orang-orang Yang sederhana Bukan orang Yang bijak Berbahagialah Orang Yang melihat Apa yang Kamu lihat Karena Nabi-Nabi pun Gagal melihat Ini Raja-Raja Penguasa pun Gagal melihat Ini Karena apa Karena Misias Sudah datang Penyelamat Dunia Sudah datang Dan Kekuasaannya Atas Langit Dan Bumi Kekuasaannya Adalah Fidunia Walakhirat Kekuasaannya Adalah Di sorga Dan di Bumi Dan Kekuasaannya Menjamin Karya Pelayanan Kita Berhasil Berhasil Dan Berhasil Karena Itu Kita Membaca Kita Suci Ini Dengan Takjub Karena Mujijat Allah Luar Biasa Saya Menginginkan Orang-orang Kristen Di Indonesia Bersatu Dan Melupakan Perbedaan Perbedaan Kecil Dan Kita Memiliki Tugas Yang Jauh Lebih Besar Yaitu Mewartakan Kerajaan Allah Di Tengah-tengah Bangsa Kita Di Tengah-tengah Negeri Kita Di Tengah Masyarakat Kita Di Tengah Kota Kita Keluarga Kita Agar Nama Dia Dipermuliakan Untuk Selama-lamanya Amin Kita Berikan Kemuliaan Untuk Tuhan Kita Karena Itu Sudara-sudara Iman Kristen Benar-benar Terakhir Memberikan Kita Janji Yang Terbukti Bahkan Seribu Kali Terbukti Dalam Sejarah Ada Hal Yang Sangat Cederhana Sudara-sudara Islam Jawa Itu kan Sebetulnya Kalau mau Digali Sarap Dengan Unsur Kristen Satu Saat Ada Orang Yang Sulit Melahirkan Anak Ternyata Di dalam Salah Satu Doanya Doa Doa Buku Doa Orang Islam Itu Ada Kata-kata Kalau Ibu-ibu Sulit Melahirkan Itu ada Doanya Dan Doanya Ada Namanya Yesus Ini Bingung Anda Bunyinya Begini Bismillahirrahmanirrahim Hana Wallada Maryam Wa Maryam Wallada Isa Ukruj Ayyuhal Maulutu Bi Kudratil Malikil Ma'bud Amin 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 Anak Anak Itu langsung Cenger Lahir Kok Gampang Sekali Luar Biasa Itu Doanya Orang Islam Bukan Doa Kristen Kalau Doa Kristen Tidak Aneh Itu Doa Orang Islam Jadi Bunyinya Artinya Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang Seperti Ibunya Maryam Melahirkan Maryam Dan Maryam Melahirkan Yesus Keluarlah Wahai Jabang Bayi Katanya Keluarlah Atas Kekuasaan Dari Raja Yang Wajib Disembah Lahir Betul Ternyata Doanya Ada Yesus Jadi Sebetulnya Yang Anda Hadap Itu Bukan Orang Yang Tidak Mengenal Yesus Tapi Sudah Mengenal Dia Tapi Masih Diembeli Dengan Kanan Kiri Yang Macem Abdullah Sudah Mengenal Yesus Tapi Masih Ada Embel Embelnya Plus Butolo Coyo Plus Tunggul Hulung Plus Nyiroro Gidul Gitu Itu kan Sama aja Dengan Orang Ambon Elias Pikal Kalau tinju Dulu Selalu Ada Kain Merah Saya Tanya Kenapa Pahitua Itu Itu Opok-opoknya Katanya Terus Di Injili Orang-orang Yang model Begitu Di Injili Cobalah Pahitua Pikir Untuk Apa Semuanya Itu Ini Beta Tidak Mantap Kalau Tidak Ada Ini Katanya Kemudian Dia Punya Dalil Kenapa Kalau Tuhan Yesus Ada Di Bia Kita Plus Pestul Satu Siapa Lawan Kita Abarnya Pestul Satu Itu Pestul Satu Itu Opok-opok Artinya Jadi Sama Sebetulnya Kalau Kita Mau Jujur Mengatakan Teori Kita Kadang-kadang Sudah Clear Iman Kita Konseptual Clear Tapi Embel-embelnya Tadi Yang Opok-opok Butoh Lucoyo Tunggul Hulung Ya Macem-macem Itu Masih Ada Karena Itu Kita Murnikan Iman Kita Murnikan Pemahaman Kita Jadi Tugas Gereja Bukan Sekedar Memberitakan Karena Banyak Orang Sudah Dengar Tugas Gereja Juga Adalah Meluruskan Yang Bengkok Karena Sudah Banyak Orang Yang Tahu Yesus Tapi Hanya Meluruskan Konsepnya Seringkali Kita Lupa Kita Mengabarkan Injil Seperti Sukut Rasing Di Papua Sana Dulu Otto Dan Gessler Menginjak Bumi Papua Di Dalam Nama Yesus Dan Orang Irian Menjadi Kristen Tapi Entah Kenapa Tapi Masih suka Mabuk Sudara Sudara Jadi Mabuk Itu Ritualnya Orang Papua Sana Itu Harus Bertobat Di Menado Juga Begitu Maaf Yang Menado Saya Diundang KKR Ke Menado Datang Ke Rumahnya Kapolda Habis Ada Acara Acara Kebaktian Itu Yang Namanya Acara Pesta Dan Sadan Situ Sampai Pagi Sampai Pagi Jadi Tetap Gentek Gentek Laki-laki Perempuan Wah ini Rusak Kalau sudah Begini Karena Apa Unsur Alkohol Masih ada Dan Kalau sudah Begitu Ini kan Sekedar Pemanas Tubuh Ini kita Lazim Disini Sementara Tukang-tukang Bakso Yang rata-rata Orang Jawa Dan Muslim Sudah Lima Tahun Di Menadu Sepuluh Tahun Pertama Dia Bawa Rombong Bakso Kemudian Bikin Kios Tinggi Besar Akhirnya Bikin Kios Bakso Terus Pindah Ke Pelasa Kalau Etos Kerjanya Orang Kristen Di Negara-negara Di Daerah-daerah Yang Sudah Lama Menjadi Kristen Kemudian Menjadi Turun Maka Dalam Kontek Kompetisi Kita Akan Dikalahkan Itu Hukum Sejarah Karena Itu Tugas Kita Bukan Sekedar Memberitakan Tapi Meluruskan Membenai Memperbaiki Yang rusak Karena Kalau itu Tidak Diperbaiki Akan Menjadi Batu Sandungan Tidak Usah Bingung Dengan Dian Sastro Masuk Islam Kata Saya Tadi Pagi Sebab Muridnya Nabi Muhammad Sendiri Ada yang Masuk Kristen Kan Gitu Jadi Tidak Usah Kaget Saya Sampaikan Itu Kepada Forum Forum Islam Saya Sampaikan Lalu Ada orang Mengalangkan Pak Kok bisa Mencari Yang aneh Aneh Begitu Ya Memang Ini Perlu Diteliti Supaya Apa Supaya Jelas Sumbernya Itu Dari Mana Sudah Terkasih Dalam Tuhan Firman Tuhan Ini Ya Dan Amin Firman Tuhan Ini Bukan Main Main Firman Tuhan Ini Benar Benar Kuasa Yang Mengubah Membarui Membangun Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Sehingga Kuasa Yang Diberikan Oleh Yesus Melengkapi Pelayanan Hamba Hamba Tuhan Itu Adalah Bukti Nyata Bahwa Roh Kudus Hadir Di Tengah Tengah Umatnya Bahwa Yesus Ketus Menyertai Umatnya Dan Itu Fakta Sejarah Tadkala Gereja Dianiaya Sepanjang Sejarah Saat Itu Pertumbuhan Rohani Besar Besaran Akan Lahir Kalau Tuhan Ijinkan Sebuah Kejadian Menimpa Sebuah Negeri Menimpa Sebuah Gereja Tuhan Ijinkan Gereja Ini akan Semakin Diberkati Tuhan Semakin Besar Dan Semakin Memberkati Orang-orang Di sekelilingnya Karena Itu Jangan Henti-hentinya Jangan Putus-putusnya Kita Mengandalkan Kuasa Roh Tuhan Mengandalkan Kuasa Yesus Karena Doa Bisa Mengubah Segala-galanya Harapkan Pertolongannya Dan Kalau Mujizatnya Terjadi Disini Juga Bisa Terjadi Kalau Anda Mau Kalau Anda Berharap Dan Menyeru Namanya Kiranya Tuhan Memberkati Kita Dan Semakin Memantapkan Iman Percaya Kita Kepadanya Amin Terjadi 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 Terima kasih.